Intro Selamat datang kembali di Good Gamer dan masih barem, Vela Javeh! Halo! Selama ini udah dikenal gitu kan sebagai seorang caster yang kiawai dalam membawakan suatu pertandingan jadi begitu menarik. Tapi sempat gak sih kamu kepikiran mungkin gak jadi caster tapi mungkin profesi lain gitu di industri esports pro player gitu? Akhirnya ya awal mulanya justru malah aku pengen jadi pro player dulu sebelum jadi caster. Jadi sempat terjun gitu kan di dunia pro player untuk sdota pada zaman dulunya dan itu ladies only. Jadi memang kita fokus ke arah sana. Nah tapi karena kita waktu zaman ya pada zaman ya saat itu diskriminasi terhadap wanita di dalam pro scene itu masih terlalu ada. Bahkan sampai sekarang sih mereka masih menganggap kalo wanita tuh gak akan sejago pria. Nah karena hal tersebut aku yang kayak mengurungnya gitu karena memang bebannya juga berat loh sebenernya. Kita memang latihan tuh 8 jam sehari. Walaupun aku dulu gak di tim gede tapi aku latihan 8 jam sehari. Itu belum termasuk kita juga kalo misalnya mau latihan sama coach dan juga latihan solo MMR. Dan itu tuh bener-bener terus-terusan kayak gitu. Dan itu capek. Lebih anus capek. Jadi banyak nih misalnya kayak good gamer di rumah kan yang dirasa kayak oh pengen jadi professional player. Dan semua professional player aku ajak obrol tuh semua selalu bilang hal yang sama. Susah sebenernya. Kayak kadang lu jago aja tuh masih gak cukup buat jadi professional player. Kayak so much more. Anyway ini salah satu pertanyaan yang biasanya paling ditanyain banyak orang gitu. Banyak yang sekarang pengen jadi professional player. Tapi banyak juga loh sekarang yang pengen jadi caster. Kayak kamu dan teman-teman kamu. Kayaknya keren gitu kan kalo jadi caster. Di event sekarang kalian fotonya gede banget gitu kan kalo di event-event gitu kan. Di parol. Ada di poster. Ya kan kalo dulu kan caster kayaknya udah di belakang layar gak kelihatan. Tapi sekarang bener-bener kalian maksudnya ditampilin banget lah. Jadi kayak pagian dari suatu event. Nah mungkin yang jadi pertanyaan apakah pendapatan dari caster dan professional player itu. Sebenernya mana sih yang kayaknya lebih menarik. Hmm. Kok berat ya pertanyaannya ya. Iya jadi pro player atau jadi caster ya. Tapi masih realistis kan dari segi pendapatan mana yang lebih memungkinkan gitu. Kalo kamu sendiri tuh sebagai caster. Kenapa melihat, merasakan kah mau jadi professional player dimana? Mau jadi caster dimana? Hmm. Bagi orang yang sudah betul. Tauku ya. Tauku kalo pro player tuh. Tergantung tim. Tergantung tim. Tapi rata-rata start dari. Pokoknya jutaan rupiah sih. Bahkan. UMR lah ya. UMR bahkan lebih. Ada yang lebih. Iya kan. Tapi kalo misalnya caster. Caster itu rata-rata gimana ya. Soalnya kan caster tuh ada yang dibayar per bulan. Ada yang dibayar per event. Dan per event tuh ada yang beda-beda. Ah. I see. Jadi gak standardized lah ya kayak professional player. Iya. Betul. Jadi kalo professional player. Memang mereka kan ada kelasnya juga. Mereka kayak gimana. Dan mereka dibayarnya mau monthly atau kayak gimana. Dengan keras syaratan seperti apa. Tapi kalo caster. Rata-rata ya. Per bulan ya. Per bulan. Rata-rata tuh. UMR ke atas. UMR ke atas. Anyway. Karena tadi kita udah ngomongin soal caster nih. Nah ini aku belum lupa. Dengan tantangan yang mau dikasih GoodGamer. Untuk di remove ya lah. Jadi challenge-nya masih sesuai dengan kealian kamu. Kamu bakal kita selesai nge-cast. Pertama pake bahasa Indonesia. Kedua pake bahasa Inggris. Nah untuk bahasa Indonesia. Oke. Kamu harus mengganti. Apa ya. Semuanya jadi pake huruf i. Hah? Aku mau quit aja bisa gak? Di disini. Si mini. Menginci. 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 Udah bela jambe. Susah susah. Susah susah. Susah susah. Susah. Untung gue gak disuruh gitu ya. Untung gue host ya. Iya. Untung kamu host ya Jek. Coba kamu. Tunggu. Nge-cast website Inggris. Tapi. Emosinya marah. Hmm. So. We are saying right now. Everyone is pushing to the top lane rival. And try to get the inhibited threat. But look at everyone. And they are winning it. Terima kasih tepuk tangan doang itu di Amela Jape. Thank you so much udah ngikutin challenge dari kita. Dan terakhir sebelum kita menutup segmen ini ya. Menutup segmen ini itu masih banyak pertanyaan yang menanti dirimu. Oke. Aku penasaran sih. Sekarang. Kamu tuh nge-cast game apa aja sih? Ah. Kalo game ya. Aku sekarang masih ngikutin Dota. Karena memang aku Dota kan. Istilahnya. Game yang ngebawa aku sampe sini. Jadi. Aku masih bisa nge-cast Dota. Dan. Mobile Legends mungkin salah satu yang jadi top priority aku untuk saat ini. Tapi aku juga nge-cast Free Fire. Park GM. Dan. Kemarin sempet juga. Nge-cast game-game yang gak kepikiran sama sekali sih. Kayak. Seperti yang kemarin dia. Nggak. Justru tau nggak. Aku lupa nama gamenya apa. Tapi bentuknya. Game HP yang motong-motong buah. Yang motong-motong buah. Oke. Itu sampe ada. Child caster? Ya. Jadi ada nge-cast ya kemarin. Karena itu di. Yalah Presiden 2020 kemarin kan. Selalunya ada. Sebagai salah satu game yang diperlombakan. Wow. Itu. Sempet bingung gak. Mas nge-cast nya gimana? Iya. Sempet bingung. Sempet bingung banget. Tapi. Ketika dilakuin ya. Enjoy aja sih. Oke. Anyway. Setelah ini Good Gamer. Pastinya kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru nih. Sama Vela Javeh. So. Jangan kemana-mana. Saitu terus bersama kami. Hanya di Good Gamer. Saitu terus bersama kami.